Intro Sebelum nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Hai guys, welcome back in the cutie channel Videoku kali ini, aku mau mereview situ gede yang ada di Bogor So, buat kalian yang penasaran, wajib akan ikutin videoku sampai selesai Nah, kurang lebih kondisinya seperti ini Parkiran motornya ada di dalam danaunya Untuk parkiran mobil ada di luar lokasi danaunya ya Lokasi situ gede ini berada di kurang lebih 10 km dari pusat kota Bogor Atau sekitar 3 km di utara terminal Bugulak Danaunya cukup besar ya guys, seperti yang bisa kalian lihat Jadi, sesuai dengan namanya nih, situ gede atau danau gede Untuk masuk ke dalam sini, kita tidak dikenakan biaya sama sekali ya Alias gratis, kalian hanya membayar parkiran aja Di sini, wahananya lumayan banyak ya guys Ada perahu-perahuan, ada bebek-bebekan Dan yang pastinya banyak juga nih, jajanan-jajanan abang-abang kaki lima Yang harganya murah meriah, tapi enak Sebenarnya, kalau untuk wahana di daratannya ini tidak luas-luas banget ya guys Malah, kalau bisa dibilang ini tergolong sempit Seperti yang bisa kalian lihat nih, saking sempitnya aja parkiran motor ada di dalam Tapi, walaupun sempit, kalian bagi umat muslim tenang aja ya Kalian tetap bisa menjalankan ibadah sholat di sini Karena disediakan dua buah bangunan untuk musholah Dan pastinya ada toiletnya juga dong Nah ini dia nih, rombongan ponakan-ponakan aku Anak-anak aku dan juga abang-abang aku Lagi mau bersiap naik perahu Untuk sewa perahu yang ini, kurang lebih Kalau gak salah, kemarin bayarnya itu 60 ribu per perahu ya guys Kalau bebek-bebekan lebih murah lagi Kalau gak salah, 25 ribu per bebek Dan yang pasti, orang tua wajib ikut nih guys Karena abangnya ini gak ikut sama sekali Jadinya, yang ngedayung ya kita-kita sendiri juga Kalau anak-anak doang di dalamnya, siapa yang akan mendayung? Karena mendayung itu berat sekali Oke lah, kalau gitu kalian sampai menjaksikan Keseruan keluarga kami lagi naik perahu di situ gede Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini dia guys, rombongan keluarga aku yang abis naik perahu-perahuan Ternyata luas banget loh guys Ini mereka aja yang ngedayungnya sampai kecapean banget Tapi sayangnya anak aku yang nomor 2 nangis nih guys Karena takut tenggelam Disini juga disediakan saung atau bale-bale untuk kita duduk-duduk cantik Sambil nungguin anak-anak kita bermain Saungnya gratis ya guys Gak berbayar lagi Sambil nunggu Kalau kalian mau kesini Baiknya sih sore menjelang malam ya guys Karena kalau siang ya bisa kalian lihat sendiri lah ya Pastinya ini panas banget Terik banget Karena saungnya juga gak banyak-banyak banget Tersediakan sama mereka Nah jadi gimana nih guys Apakah kalian tertarik untuk mengajak anak-anak kalian Wisata ke situ gede yang murah meriah ini Kalau menurut aku sih oke-oke aja lah ya Murah meriah anak-anak kita senang Kalau kalian mau nonton review tempat wisata lainnya Yang ada di seluruh Indonesia Kalian bisa tonton youtube channel aku Di playlist review tempat wisata Oke kalau gitu sekian videoku kali ini Terima kasih banyak sudah menonton ya Semoga video saya selalu bermanfaat Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya And subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga ya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Dari video-video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax